Sistemnya mirip juga yang dipakai di Lamborghini Aventador. Jadi rasanya ya mobilnya seperti dut-dut-dut. Halo Alexars, lagi nyari mobil bekas berkualitas untuk kegiatan sehari-hari seperti ngantor, kuliah, atau mungkin sekolah bagi anak-anak SMA? Nah, kali ini kita lagi ada Suzuki Karimun Wagon R TPGL tahun 2016 bertransmisi AMT. Kayak apa mobilnya dan hal apa yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Terima kasih telah menonton! Sebelumnya, Olex Auto sudah pernah melakukan review Karimun Wagon R, tapi tipe yang berbeda, yaitu adalah tipe GS yang merupakan varian tertingginya, di mana yang di samping kita ini adalah tipe GL. Nah, antara keduanya ini sebenarnya memiliki penampilan yang berbeda signifikan di bagian ekstrior depannya. Apa saja perbedaannya? Yaitu adalah lampu depannya. Lampu depannya ini untuk tipe GL dan tipe GA yang ada di bawahnya ini sangat konvensional, masih menggunakan model multi reflektor seperti ini, di mana dia menjadi satu untuk lampu jauh dan lampu dekatnya, lampu sen dan juga lampu kecilnya. Sedangkan di tipe GS varian tertingginya, dia sudah menggunakan proyektor, walaupun sama-sama masih menggunakan buah lam halogen biasa. Kemudian lampunya sendiri berbeda desainnya, karena di tipe GS itu lampunya modelnya memanjang dan dia menyambung hingga ke bagian grillnya. Sedangkan di tipe GL ini, dia modelnya konvensional biasa seperti ini dan juga bumpernya terlihat lebih polos. Sentuhan klumnya pun juga terbilang sedikit, hanya ada satu baris di bagian atasnya saja. Berbeda dengan tipe GS yang jauh lebih atraktif di bagian depannya, tapi balik lagi, hal tersebut soal selera kepada Anda. Ada orang-orang yang lebih suka dengan model konvensional seperti ini, yang mana lebih kental ala K-car-nya. Kemudian di bagian depan, memang mobil ini walaupun sudah dilengkapi dengan model seperti ada penempatan fog lampnya, tapi di tipe GL ini belum dilengkapi dengan fitur tersebut. Sedangkan di tipe GS yang sebelumnya kita review, sudah dilengkapi dengan fitur tersebut. Dan di bagian grill tengahnya sama-sama berukuran besar, desain mempernya pun juga sedikit berbeda, di mana tipe GL ini dia tidak segondrong di tipe GS. Nah, di bagian samping ini sebenarnya antara varian tipe GS, varian tertingginya, dan juga tipe GL yang seperti yang ada di samping saya ini, paling signifikan adalah pada desain sparkboard depannya. Hal tersebut berbeda karena mengingat untuk mengakomodir lampu depan yang memiliki desain yang berbeda, kap mesin yang berbeda, dan juga bumper depan yang berbeda. Kemudian di bagian samping ini, di tipe GL, dia belum mendapatkan handle pintu yang sewarna dengan bodi mobilnya. Kemudian perbedaannya lagi adalah pada bagian velgnya. Velgnya sendiri untuk tipe GL ini hanya dilengkapi dengan velg model Palang 5 seperti ini, dengan ukuran 13 inci yang dibalut ban 14580. Tapi yang menempel di sini sudah diupgrade oleh pemilik sebelumnya, yaitu menggunakan ukuran 165, jadi terlihat lebih lebar. Ditambah lagi perbedaan adalah, untuk lampu sennya, tipe GL ini hanya mendapatkan di bagian sparkboard, tidak mendapatkan di bagian spionnya. Tapi untuk spionnya, sama persis dengan tipe GS, di mana sebenarnya dia sudah sewarna dengan bodi, kemudian pengaturan pelipatannya masih manual, pelipatan pengaturan kacanya pun juga masih manual, tidak ada pengaturan secara elektris. dan tipe GA yang varian paling bawah, dia masih menggunakan kacanya spion yang berbeda bahkan desainnya. Dia terlihat lebih murahan, tidak sewarna dengan bodi, dan bentuknya tidak sama persis seperti ini. Kemudian selain itu, di bagian atas, mobil ini tipe GL juga tetap mendapatkan roof rail, dan roof railnya ini Anda bisa fungsikan dengan semestinya. Satu lagi, yang membedakan adalah, tipe GL Anda tidak mendapatkan kunci, anak kunci yang sudah menggunakan tombol remote, untuk membuka dan mengunci pintu. Sedangkan ini sudah ditambahkan oleh pemilik sebelumnya. Untuk mesin ini sebenarnya juga, lagi-lagi saya bilang, sama persis seperti tipe GS, yaitu masih mengandalkan mesin berkapasitas 1000 cc, 3 silinder, yang mampu menghasilkan tenaga 67 dk dengan torsi 90 Nm. Dan transmisinya sendiri, sebenarnya juga ada dua pilihan di tipe GL ini, yaitu manual 5 percepatan, dan juga AMT 5 percepatan. Tapi untuk tipe GA, varian terendahnya hanya ada pilihan transmisi manual saja. Kemudian perbedaan juga tidak ada sama sekali, bahkan sistem pengeremannya pun masih sama persis, dia belum dilengkapi dengan sistem pengereman, bahkan sampai ABS sekalipun, di tipe tertingginya pun. Di bagian belakang sebenarnya mobil ini, tipe GL sulit dibedakan dengan varian tertingginya tipe GS. Kalau di bagian depan terlihat berbeda sekali, signifikan perbedaannya, tapi di bagian belakang nyaris tidak ada perbedaannya. Tipe GS dan GL ini hanya dibedakan, yaitu GS varian tertingginya sudah dilengkapi dengan roof spoiler, di bagian belakang lengkap dengan lampu RAM ketiga LED-nya. Tapi di sini belum dilengkapi dengan fitur tersebut. Lampu belakangnya juga sama persis, model sama persis, tidak ada perbedaan. Semuanya masih menggunakan buah lampin jar biasa, di atas lampu sen, lampu RAM dan lampu senja, kemudian lampu mundur. Di bagian tengahnya ini sama-sama sudah dilengkapi dengan sentuhan chrome, yang ternyata sentuhan chrome ini juga tidak terlihat berlebihan pada mobil ini. cukup membuat mobil ini pun malahan terlihat menjadi elegan, tidak terlihat menjadi murahan. Nah, perbedaannya lagi di sini saja untuk membedakan antara tipe GL, GS dan juga GA varian terbawahnya. Mungkin Anda melihat bahwa di sini ada dua buah sensor pakir, ini bukan fitur bawaan mobil ini karena sudah ditambahkan oleh pemilik sebelumnya. Ngomongin fitur, mobil ini juga walaupun tipe tertinggi GS, sama seperti GL, dia tidak dilengkapi dengan wiper kaca belakang ataupun defonger kaca belakang. Nah, sekarang kita lihat ke bagian bagasinya. Mobil ini sebenarnya ngomongin bagasi, aksesnya cukup sulit, karena harus menggunakan anak kunci di bagian belakang, dia tidak ada pembukanya, atau bisa juga diakses dari bagian dalam kabin. Nah, untuk kapasitas bagasinya, cocok banget sebenarnya untuk mobil kegiatan sehari-hari, ya mungkin tas laptop, bahkan sampai koper dengan ukuran besar satu buah pun sebenarnya masih bisa dalam keadaan jok terbuka, baris keduanya bisa dioperasikan seperti ini. Dan di bagian bawah juga ada tempat penyimpanan, yang mana tempat penyimpanan untuk ban serapnya, yang sayangnya ban serapnya ini tidak sama persis seperti velg aloe yang menempel di keempat rodanya. Karena masih menggunakan velg kaleng untuk ban serapnya, tapi ukurannya sama persis, full size seperti keempat rodanya. Dan di sini, di sekitar bagian ban serap juga ada tempat penyimpanannya. Menambah kapasitas bagasi pun juga mudah. Hanya tinggal melipatnya seperti ini, langsung kapasitasnya bertambah, tapi memang tidak rata dengan lantai bagasinya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kabinnya yuk. Sebenarnya, Karimun Wagon R tipe GL yang ada di tengah ini, itu sama persis seperti Karimun Wagon R tipe GS yang sudah pernah kita review sebelumnya. Tapi, memang sebagai varian di tengah, pasti harus ada pembedanya dong. Nah, beberapa pembedanya ini adalah sebenarnya sentuhan-sentuhan minor. Yang mulai ada di bagian tengah dashboard, sebenarnya di varian teratasnya, dia ada sentuhan silver di bagian tengahnya. Tapi untuk di tipe GL ini, dia di bagian tengahnya ini sewarna seperti bagian dashboardnya. Kemudian di lingkar kemudi, lingkar kemudinya juga mustinya ada panel bersentuhan warna silver untuk varian tertingginya. Tapi, di varian GL ini, dia polos, tidak ada warna lain, hanya warna hitam seperti ini. Namun, walaupun begitu, Suzuki tetap memberikan fitur keselamatan, yaitu adalah airbag untuk pengemudi. Di bagian door trim juga ada sedikit perbedaan, yaitu adalah panel berwarna silver di sekitar tombol power window. Tapi, untuk di tipe GL ini, enggak, dia polos berwarna hitam saja. Dan pembedanya lagi adalah, di tipe GL ini, dia joknya juga berwarna coklat muda. Yang sebenarnya jok di warna coklat muda ini, punya kelebihan, yaitu adalah, membuat rasa kabinnya ini menjadi lega. Kemudian juga menjadi mewah, untuk mobil sekelas ini. Dan dia sewarna dengan bagian tengah dashboardnya. Tapi memang sebenarnya ada kekurangan, yaitu adalah dengan warna coklat muda seperti ini. Iya, tapi yang Anda lihat di sini, dia berlapis dengan sarung jok ya, tapi aslinya dia dibaliknya adalah bahan fabrik warna coklat muda, dan kelemahannya adalah, dia cepat kotor. Mudah sekali menjadi kotor. Makanya ini dilapis dengan sarung jok seperti ini. Kemudian, keunggulannya lagi adalah, sebagai sebuah mobil yang memiliki jiwa ala K-Car di Jepang, mobil ini sebenarnya tidak terlalu lebar. Tapi ukuran joknya ini full size, tidak terasa sempit di dalam kabinnya. Dan, karena mobil K-Car itu selalu dibuat narrow, alias lebih ramping, namun tinggi ke atas, alhasil kacanya ini seluruh bagiannya, ukuran kacanya jadi besar. Dan membuat efek di dalam kabin mobil ini, terasa lega, karena kaca yang ukurannya serba besar ini. Kemudian, pada mobil ini, selebihnya fiturnya sama persis dengan varian tertingginya. Menurut saya, best value-nya ada di tipe GL ini. Dan dia juga sudah tetap mendapatkan power window, di mana power window-nya ini hanya ada untuk bagian baris pertama saja. Posisi duduk juga nyaman, cocok untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Dia tidak ada pengaturan head adjuster, hanya pengaturan sudut kemiringan standaran, dan juga slider saja. Kemudian, lingkar kemudi, sayangnya pada tipe GL ini juga, dia tidak dapat diatur steel steering ataupun telescopic-nya. Seluruh fitur komplit, cukup komplit menurut saya, untuk sebuah mobil sehari-hari, AC, yang mana ada pengaturan untuk blower dan temperatur, tempat penyimpanan door pocket ukurannya cukup besar, dan ada laci berukuran cukup besar. Dan pada mobil ini, dia juga sebenarnya untuk di tipe GS mendapatkan laci penyimpanan di bawah jok ini. Tapi, di tipe GL, tipe tengah ini, dia tidak mendapatkan tempat penyimpanan unik tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke baris kedua. Yang kerennya pada mobil ini juga adalah, nih, pintunya nyaris bisa terbuka 90 derajat, dan ini jelas mempermudah kita untuk akses masuk ke kabin baris kedua. Oke, atep yang tinggi juga jadi aman buat kepala keluar masuknya. Nah, ini adalah posisi pengemudi saya dengan postur saya 165 cm. Lihat, mobil dengan dimensi yang mungil kayak gini, saya masih mendapatkan legroom yang oke, dan kaki saya ini bisa masuk ke bagian bawah dari jok baris keduanya. Di bagian belakang, secara fitur, sama persis seperti tipe GS. Karena di bagian belakangnya ini, kacanya tetap masih mengandalkan model putar seperti ini. Jadi, memang belum ada Powerino sama sekali di bagian belakang. Dan di bagian belakang ini, tempat penyimpanan sebenarnya ada mendapatkan backseat pocket dari jok yang bahan aslinya. Tapi ini juga mendapatkan backseat pocket dari sarung jok yang sudah dipasang pada mobil ini. Dan juga ada cup holdernya. Lagi-lagi, yang saya bilang tadi, yang membuat mobil ini juga nyaman adalah kaca yang serba besar, dan juga, nih, lihat. Headroom-nya lega banget. Dan ini sebenarnya bisa dibilang memang mobil yang sangat menyenangkan untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Apalagi dengan harganya yang terjangkau seperti ini. Oh iya, saya belum ngomongin harga, tapi ini nanti Anda akan mendengar di akhirnya. Akhir video ini. Nah, dengan harganya seperti ini, mobil ini sangat menarik banget lah untuk Anda gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Karena serba fitur-fiturnya itu bukan fitur yang berlebihan, tapi fitur-fiturnya ini komplit cukup untuk dalam kegiatan sehari-hari. Ada power steering, kemudian ada AC, ada audio, dan juga mobil bertransmisi otomatis dengan dimensi kompak seperti ini. Nah, tapi ngomongin soal bagaimana rasa berkendaranya, kita akan langsung nyobain aja mobil ini dan saya akan menyampaikan bagaimana sih rasa berkendaranya, apalagi dengan teknologi transmisi AMT-nya. Nah, sekarang kita nyobain mobilnya nih. Saya udah pake seatbelt, kita udah jalan, dan yang menyenangkan dari mobil ini adalah dia sudah dilengkapi dengan AMT, Automated Manual Transmission. Memang sebenarnya ini adalah sistem transmisi otomatis yang cukup unik, karena dia transmisi manual yang dibuat menjadi otomatis, tapi sistem kerja manualnya tetap ada. Namun, dikontrol oleh komputer untuk melakukan penginjakan dan melepas kopling-nya. Uniknya pada mobil ini, pada saat kita start dari keadaan diam, itu layaknya seperti orang yang menyetir mobil manual. Jadi, dia tuh terasa pada saat kita mengangkat setengah kopling, terasa mesinnya menghasilkan vibrasi, layaknya mobil kita lepas angkat kopling perlahan gitu. Itu ada rasanya. Dan, yang kurang menyenangkannya lagi dari AMT adalah pada saat kita menggunakannya dalam keadaan macet. Kenapa? Karena pada saat kita menggunakannya dalam keadaan macet ini, AMT ini juga layaknya seperti orang yang baru belajar mobil bertransmisi manual, tapi menggunakan mobil ini dalam keadaan macet. Jadi, rasanya ya mobilnya seperti nndut-ndut-ndut, gemeteran, ngangkat setengah kopling gitu. Rasanya seperti itu. Dan, yang menyebalkannya lagi dari AMT adalah pada saat kita pengen berakselerasi, itu lagi di gigi satu nih misalkan. Kita gas full. Kemudian, dia harus pindah ke gigi dua. Itu terasa banget dia melakukan perpindahan jadi ada jedanya. Eeeh. Eeeh. Gitu. Nanti akan saya coba peragain nih ya. Saya coba gas. Iya. RPM-nya drop dulu, pindah gigi. Ini kerasa, sebenarnya saya pernah merasakan hal ini. Sistemnya mirip juga yang dipakai di Lamborghini Aventador. Single clutch. Ya, gini deh rasanya. Eeeh. Sekarang kita ngerasain soal ke kedapan kabin. Ke kedapan kabinnya, mobil ini terasa oke. Terasa nyaman, normal. Eeeh. Tidak terlalu parah menurut saya. Suara road noise-nya juga masih oke. Sekarang saya lagi speed sekitar 50 km per jam, 60 km per jam di dalam tol. Karena ini agak pade tolnya di sini. Sekarang kita maju lagi. Kita rasakan nih. Kecepatan 60. Road noise-nya masih minim menurut saya. Ini terasa nyaman. Kaki-kaki pun juga terasa oke. Dia tidak terlalu keras. Tidak terlalu lembut. Tapi juga yang bukan yang senyaman mobil-mobil Eropa atau senyaman mobil-mobil yang bisa dikategorikan dengan rasa suspensi dewasa. Itu tidak kesarah situ juga sih. Karena memang mengingat mobil ini sebenarnya punya wheelbase yang tergolong cukup pendek. Jadinya ya bisa dibilang cukup kaku lah. Kita tidak akan ngomongin soal performa ya. Mengingat mobil ini sebenarnya memang lebih cocok untuk digunakan sehari-hari. Apalagi transmisi AMT-nya yang saya bilang tadi. Punya kendala soal pada saat perpindahan giginya terbilang lemot perpindahan giginya. Karena ada mekanisme seperti layaknya orang melakukan perpindahan gigi transmisi manual. Tapi tidak dengan kecepatan pada saat orang mengganti gigi manual cepat gitu. Enggak. Dia tetap lazy. Nah, bagi Anda yang ingin membeli mobil ini. Kebetulan mobil ini juga dijual oleh Olex Altos One Belt Park. Yang saat ini odometernya adalah 75.000 km tahun 2016. Dan Anda bisa langsung kunjungi ke Olex Altos One Belt Park. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja beli mobil bekas berkualitasnya di Olex Altos. Karena Anda akan mendapatkan benefit 30 hari garansi mesin, garansi 7 hari uang kembali, serta gratis biaya perawatan sampai dengan 30.000 km atau 18 bulan terhitung semenjak tanggal pembelian. Dan apabila Anda tidak dapat hadir langsung ke Olex Altos, Anda juga bisa menggunakan layaran Home Best Drive. Oke, terima kasih telah menonton. Dadah! 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 Dadah!